di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat kuis di Google Chrome pertama-tama kita membuka web browser yang ada di PC kita atau PC kalian masih-masih bisa Firefox atau Google Chrome di sini saya menggunakan Firefox begini kita klik eh kita ketik kita enter maka akan muncul seperti ini nah disini kita klik saja tiga garis di bagian kiri atas di menu utama kita klik formulir Nah kita langsung saja klik memulai formulir baru yang kosong ya kita klik nah disini ada beberapa opsi ada beberapa ikan juga di sini ikan ini ikan ini berfungsi untuk menambahkan pertanyaan menikmati pertanyaan menambahkan judul dan deskripsi menambahkan gambar dan menambahkan video dan ini menambahkan bagian kemudian di sini kita dapat pengaturan kita akan membahasnya nah disini ada setelan umum di sini kita dapat men-checklist membatasi ke satu ketanggapan jadi partisipan hanya bisa mengikuti satu kali ujian yang di sini ada presentasi di sini saya akan menggunakan fitur acak urutan pertanyaan ya agar pertanyaan itu setiap siswa berbeda urutannya dan yang terakhir adalah kuis nah disini kita akan membuat kuis ya jadi ini fitur ini kita aktifkan nah disini ada opsi kuis disini ada release nilai segera setelah setiap pengiriman ini memudahkan kita ya dan ini responden dapat melihat disini saya akan men-checklist nilai poin jadi partisipan itu bisa melihat poin akhir mereka kita klik simpan kemudian kita tinggal mengisi formulir-formulir ini formulir tanpa judul yang akan saya jelaskan selanjutnya jadi ini nilai poin kita checklist agar peserta kita dapat melihat poin secara langsung kita klik simpan kemudian disini kita klik formulir tanpa judul kita nanti menjadi kuis semester satu misal kemudian disini deskripsi formulir kita tambahkan eh jawab pertanyaan dengan mandiri kemudian kita langsung tambahkan pertanyaan disini kita kasih atau ketik bentuk yang nama-mana peserta ini kita otomatis akan menjadi jawaban singkat ya kemudian kita biarkan ini kita klik wajib diisi dan kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi disini kita tambahkan kelas agar kita bisa mengetahui partisipan kita itu dari kelas berapa kemudian disini kita tetap opsi pilihan ganda kemudian kita klik untuk opsinya misal kita pakai 12 Niva 1 kita enter saja kemudian 12 MIPA 2 kita enter lagi untuk opsi ketiga 12 Niva 3 kemudian kita disini klik wajib diisi kemudian kita klik tambahkan pertanyaan kembali disini ada token ya kita kasih token agar tidak sembarang peserta yang bisa ikuti ini jadi kita nanti share token ini kepada siswa ini kita menggunakan jawaban singkat kita disini ubah menjadi teks nah disini kita berikan 7 jawabannya tokennya misal saya menggunakan biologi 123 kemudian kita klik selesai disini kita ada teks kesalahan khusus apabila tokennya salah kita bisa memberi notifikasi pada mereka kita disini menggunakan teks token tidak valid kemudian wajib diisi kita hidupkan ya baik udah begini jadinya seperti ini kita akan pisah bagiannya ya ini adalah bagian identitas kita klik tambahkan bagian disini ada bagian dua kita klik saja bagian yang tadi di atas ya terus ini optional ya deskripsinya bisa disini atau tidak seperti ini tidak komisih kemudian tambahkan pertanyaan pertanyaan ini sudah saya rangkum sudah sudah saya siapkan terlebih dahulu di Word jadi saya akan meng-copy pertanyaan disini kita buka Word dulu disini pertanyaan pertama begini kita langsung di copy paste saja ya kita di keyboard ctrl-c dan kita kembali lagi ke sini sini kita ctrl-v ini nomornya dihilangkan lagi kita hapus sini kita menggunakan opsi pilihan ganda ya untuk soal yang pertama kemudian ini usahakan abjad optionalnya ini dihapus karena dia akan otomatis di Google phone-nya nah ini kita blog juga semua begini kita ctrl-c lagi dan disini kita klik kita ctrl-v nah maka akan otomatis seperti ini disini kita untuk menambahkan kunci jawaban kita klik kunci jawaban kemudian misal jawaban yang yang benar adalah ini kita beri poin ini satu soal 20 poin kemudian kita klik selesai disini kita bisa menggunakan opsi-opsi ya disini kita menggunakan opsi kita klik tiga titik berdirinya nah disini ini ada acak urutan opsi jadi setiap soal dan setiap pertisipan itu opsinya ini setiap soal akan diacak secara otomatis jadi tidak akan ada yang sama kita klik saja ya kita saya akan menggunakan fitur ini acak urutan opsi ini nah ini sudah sudah selesai untuk menambahkan lagi kita klik lagi tambahkan pertanyaan nah disini saya pertanyaannya sudah menyiapkan ya disini kita menuju ke pertanyaan yang kedua disini saya jadis pertanyaannya berbeda ya jadi ada beberapa ada beberapa jawaban nantinya saya copy paste dulu di sini kita pilih bukan pilihan ganda ya kita kotak centang untuk beberapa pilihan nah kita kembali lagi ke pilihannya disini ada enzim antibiotik dan asam organik jadi disini kita ketik saja opsi yang satu tuh enzim enter organik yang ketiga tadi antibiotik antibiotik dan yang keempat kita tambahkan kita tambahkan makanan nah disini begini jadi nanti kita kunci jawabannya itu kan ada beberapa ada beberapa pilihan kita pilihan kita cintang saja nah jadi jawabannya itu ada tiga kita klik selesai disini kita juga menggunakan fitur kaca urutan opsi kemudian selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi yang selanjutnya ini belum saya atur disini dpn kuci jawabannya saya lupa memberikan koin ini disini kita beri 20 koin juga kita klik selesai kemudian ini pertanyaan yang ketiga pertanyaan yang yang ketiga ini kita menggunakan pertanyaan yang terdapat gambar disini pertama-tama kita itu copy dulu copy pertanyaannya kemudian disini ada icon gambar ya tapi sebelumnya kita harus ini kita harus mendownload atau menyimpan gambar gambar ini ke visi kita caranya bagaimana kita klik kanan pada mouse kemudian kita save as picture nah kita simpan saja ya disini dan formatnya harus ini ya cipi ini kemudian disini kita kasih saja tanaman terserah ya masalah ada linkar ok kita save kemudian kita kembali lagi disini kita klik ini akan gambar kita menuju lokasi tadi kemudian kita buka kita tunggu loadingnya nanti akan otomatis terinput disini nah kalau kita mengklik gambar ini kalian bisa memperkecil ukurannya oke selesai kemudian kita tambahkan opsi jawabannya ya ini seperti biasa seperti langsung kita kontrol c dan kontrol v disini nah kita tambahkan kunci jawaban kemudian kita pilih kita klik selesai kemudian kita seperti biasa paca urutan opsi kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi nah pertanyaan selanjutnya saya akan menggunakan yang ini terdapat gambar pada pilihan gandanya jadi kita kita copy dulu pertanyaannya kemudian kita di opsi ini langkahnya sama ya seperti tadi kita harus menyimpan gambar-gambar ini di PC kita terlebih dahulu ini saya sudah menyimpan gambar-gambar tersebut ya makanya sama seperti tadi ketika menyimpan gambar ini nah selanjutnya kita langsung saja buka kembali ke Google Drive ke Google Drive kemudian kita di sini opsi pertama ini kita hapus ya jadi kita langsung tempatkan tempatkan gambarnya kita cari kita cari kita cari kita cari beberapa opsi kita buka ini sama ada gambar pinjal kemudian yang kedua kita juga semuanya melakukan hal yang sama kita upload gambarnya satu persatu yang akan dijadikan opsi jawaban di opsi ketiga kita juga menambahkan sama ya caranya sampai semua opsinya ini terpengar ini yaitu kalau kuning jawabannya kita tetap gambar semua seperti ini nah misal saya hanya memberikan tiga opsi jawaban saja nah sini kita tentukan kunci jawabannya ini kita di sini kita memberikan 20 poin oke 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 ditambahkan opsi diagram terpulai opsi menambahkan pertanyaan lagi pertanyaan selanjutnya disini kita ada seorang faktor eksternal yang mengerti pertanyaan kita copy-paste Hai ini kita hapus nomornya disini kita juga menggunakan si kata centang jadi terdapat beberapa pilihan jawabannya ya disini faktor-faktornya kita tulis aja jawabannya adalah cahaya air tubuh gen dan hormon Nah kita seperti biasa kita tambahkan kunci jawabannya disini kata-kata air dan tubuh disini kita beri koin 20 poin juga kita klik selesai dan kita acak urutan opsi nah disini poin totalnya sudah 100 ya jadi saya membuat ini agar total poinnya tuh 100 jadi hasilnya akan seperti ini eh kuis ini sudah jadi kita tinggal klik kirim nah disini kita akan membagikan linknya ya untuk ke para peserta agar bisa mengikuti tekan cek list ini kita klik saja nah disini ada tautan nah ini kan tautannya panjang kita bisa mencek list perpandai url nah disini mau akan akan menjadi singkat ya linknya kemudian kita bisa langsung tekan Ctrl C pada keyboard kita nah atau kita klik salin nah disalin ke pokokan klik ya berarti ini sudah oke disini kita sudah selesai membuatnya jadi langkah selanjutnya yaitu kita mencoba ya untuk mengakses untuk mengakses ke kuis ini kita di sini kemudian kita salin kita klik kanan kemudian kita paste ke sini nah kita enter kita akan menguji kuisnya di sini kita tadi tokannya adalah biologi 123 kemudian kelasnya saya pilih kelas 12.1 yaitu mau pesesannya saya akan menjawab sini misal namanya adalah musiknya dia tidak betul nah kemudian kita klik berikutnya nah disini tadi kita akan mengaktifkan fitur aca ya jadi ini tadi ini ada di soal ini berat saya buat dimana sekarang jadi nomor satu ya kita misal nih saya jawabnya ini ini dan ini ya yang kedua misal saya menjawab ini ketika 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 kita selesai kita klik berin nah disini kita kita tadi sudah mengaktifkan fitur poinnya jadi kita bisa atau pasti partisipan bisa langsung lihat skornya nah ini dia totalnya adalah 60 dari 100 sekian langkah-langkah membuat quiz menggunakan Google telepon terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk membuat soal di kuisis pertama kita buka kuisis dulu kuisis for admin di Google lalu kita klik find a quiz nanti akan muncul tampilan seperti ini kita lihat di sisi sebelah kiri ada beberapa pilihan seperti untuk melihat akun di sini kita juga bisa untuk mengedit profil kita seperti itu ada nama kelas bidang yang kamu ajar dan lain-lain kita klik simpan perubahan jika ingin merubah oke selanjutnya ada tombol untuk buat kuis baru lalu ada juga temukan kuis untuk kita mencari kuis-kuis kita bisa mengejarkan kuis yang sudah ada di kuisis lalu kuis ku itu berisi kuis-kuis yang pernah kita buat atau soal-soal yang kita buat lalu hasil itu adalah hasil dari kuis yang pernah kita buat misalkan kita membuat suatu kuis lalu kita bisa melihat hasil dari partisipan yang mengikuti kuis kita lalu di koleksi kita bisa menambahkan koleksi jika kita misalkan menemukan soal-soal yang bagus kita bisa tambahkan ke buat koleksi nah yang selanjutnya ada meme meme ini sebenarnya untuk hanya untuk selingan di saat kuis saat pergantian soal biasanya ada untuk tambahan gambar lalu ada pengaturan bisa mengatur email nama pengguna bahasa lalu kita bisa mengatur ulang kata sandi kita juga bisa ada pilihan untuk menghapus akun juga di paling bawah lalu yang terakhir ada panel keluar jika kita ingin keluar dari akun kita dari akun kuisis kita klik tombol keluar tersebut oke selanjutnya kita akan membahas untuk membuat sebuah kuis untuk membuat kuis kita bisa klik buat kuis baru disini kita kasih nama untuk kuis kita misalkan mengantar teknologi informasi kelas B disini kita bisa memilih subjek materi yang relevan atau bersangkutan kita pilih komputer oke selanjutnya kita klik lalu disini ada beberapa tombol untuk mengganti bahasa terus waktu pengerjaan dan lain-lain kita klik pertanyaan baru ada 5 pilihan pilihan ganda kotak centang isi bagian kosong dan lain-lain lalu bisa teleport teleport ini kita bisa mencari soal yang sudah ada di kuis sebelumnya kita bisa menduplikat atau mengambil contohnya saja untuk itu kita ambil kita klik tambah maka akan secara otomatis akan tertambahkan pada soal kita yang pertama akan tampil seperti ini kita bisa mengatur juga untuk satu soal ini kita akan memberi kesempatan partisipan untuk berapa lama waktu menjawabnya jika sudah untuk soal selanjutnya kita membuat sendiri misalkan kita bikin soal pilihan ganda nah maka kita tulis soal contohnya saja apa yang termasuk dalam program program aplikasi evaluasi pembelajaran oke di sebelah kanan itu kita bisa melihat review jadi tampilan yang akan dilihat oleh partisipan kuisita untuk menambahkan jawaban kita klik di kolom jawaban misalkan jawaban pertama adalah microsoft word lalu kita tulis di pilihan kedua misalkan adopt photoshop kita klik pilihan ketiga kita tulis kuisis keempat kita bisa tambahkan seperti microsoft atau coreldraw bisa lalu jika ingin menambahkan jawaban kita bisa tambah klik tambah jawaban kita jadi ada lima pilihan jawaban tambahkan microsoft excel nah untuk menentukan jawaban yang benar kita klik bagian centang di sebelah kiri jawaban sebelumnya kita juga bisa mengatur lagi waktu pengerjaan nah ini kita klik centang jawaban yang benar adalah kuisis lalu klik simpan kita tunggu nanti akan muncul indikator di pojok kiri bawah tulisan pertanyaan disimpan itu ya selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan namun pertanyaan tersebut kita tambahkan gambar kita klik pilihan ganda lalu muncul muncul seperti ini kita tulis oh kita import dulu gambarnya jadi gambar ini tidak hanya untuk disoal nanti jika jawabannya berupa gambar pun kita bisa import di bagian slot jawaban kita tambahkan gambar pada soal kita klik maka akan menuju ke bagian folder dalam laptop atau PC kita kita masukkan fotonya kita open maka nanti akan muncul gambarnya lalu kita tambahkan keterangan dari soalnya jadi misalkan kita tulis port ada atau yang ditunjuk nomor 1 disebut disebut dengan pilihan pertama kita jadi DC in kemudian kedua kita bisa tuliskan line card misalkan ketiga kita tambah usb atau lalu yang selanjutnya DVD rom nah kita klik mana jawaban yang benar lalu kita atur berapa waktu 30 detik klik simpan jadi begitu untuk soal kita bisa juga menambahkan gambar jika kita sudah selesai menerit soal kita tinggal klik kembali nanti akan muncul ada dua pilihan untuk pengejaan soal ini ada main langsung atau jadikan PR main langsung itu berarti kuis akan dilakukan pada saat itu juga dan kita sebagai host akan menentukan kapan kuis itu akan dimulai disini ada beberapa peraturan seperti pertanyaan ajak pilihan jawaban di ajak dan lain sebagainya jika sudah kita klik lanjutkan nanti akan muncul serial number atau kita bisa membagikan link ini kita link kita klik nanti kita salinkan ke clipboard atau sebagainya untuk dibagikan lalu yang kedua adalah jadikan PR jadi dijadikan PR ini kita bisa mengatur kapan terakhir suatu seorang partisipan mengerjakan kuis ini misal kita buat terakhir tanggal 14 Mei jam 9.15 pagi dengan dibawahnya juga ada pengaturan-pengaturan yang sama seperti pertanyaan diajak dan lain-lain power ups lalu kita klik lanjutkan nah disini sama akan muncul serial number atau kode atau lebih mudahnya kita bisa berbagi link atau kita salin linknya lalu kita bagikan ke partisipan lalu untuk contoh hasil kita klik bagian hasil disini di sebelah kiri lalu akan muncul beberapa hasil dari kuis yang pernah dilakukan sebelumnya kita bisa melihat disini benar salah kita bisa mengurutkan dari nilai atau ketepatan siapa saja siswa yang sudah mengerjakan disini ada nilai akumulasi nilai dari jumlah soal yang tidak benar dan kecepatan waktu mengerjakan kita juga bisa mereview salah satu atau dari semua jawaban siswa masing-masing kita bisa buka dimana soal yang dijawab dengan benar atau dijawab salah jadi kita bisa mengetahui seorang siswa atau persisipan itu mengkurang paham di materi apa dan cenderung sudah paham di materi apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati